Intro Anggota DPR Komisi 10, Syaiful Huda, menyatakan dirinya menolak ide naturalisasi Jordi Ahmad. Pendapat itu diungkapkan Syaiful Huda lewat akun Instagram miliknya. Saya setuju naturalisasi Jordi Ahmad dibatalkan. Kita minta STY, Shin Taeyong, untuk kemenpora bersikap tegas. Tulis Syaiful Huda dalam foto yang ia unggah di akun Instagram miliknya. Menurut Syaiful Huda, ia yakin bahwa Indonesia tidak kekurangan pemain-pemain muda berbakat. Sejak awal saya kurang setuju naturalisasi pemain terutama di sepak bola. Saya masih meyakini, masih banyak anak muda Indonesia yang berpotensi. Hanya saja kita belum maksimal memetakan potensi calon pemain-pemain handal Indonesia, kata Syaiful Huda. Jordi Ahmad bersama Sandy Walsh dan Shaini Pettinama adalah gelombang nama-nama pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Awalnya, Jordi Ahmad dan Sandy Walsh dibidik bisa bermain di kualifikasi Piala Asia, namun proses naturalisasi mereka belum rampung. Di tahun ini, timnas Indonesia masih punya agenda, yaitu tampil di FIFA Match Day dan turnamen Piala AFF. Hal itu yang bisa jadi panggung penampilan pemain-pemain naturalisasi jika proses administrasi yang mereka lakukan sudah rampung. Jordi Ahmad sendiri baru saja dipastikan bergabung dengan klub Malaysia Johor Darul Pak Zim atau GDT setelah ia menjalani karir sepak bolanya di Eropa. Sebelumnya, SSI sempat berharap Jordi Ahmad tetap berkiprah di Eropa dan tidak berlagak di Liga ASEAN. Sebagai pemain, Jordi Ahmad pernah membela sejumlah klub bergensi Eropa seperti Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, dan Swansea City. K�리 Tenggara !